Sejarah rutin setiap tahun, pengurus dan anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau Hidmi di Jomber membagi-bagikan hidangan sahur untuk masyarakat. Kegiatan sahur on deru tersebut dimulai dari sekitar stasiun Jomber menuju pasar Tanjung dan berakhir di alun-alun kota Jomber. Mereka membagikan sekitar 150 kotak hidangan sahur untuk para pekerja pasar yang beraktifita saat dini hari. Pada waktu yang bersamaan, Hidmi di Jawa Timur memang keliling ke 38 kabupaten kota untuk menebar manfaat agar bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Menurut Ketua Hidmi di Jawa Timur, Mifta Anam, berbagai macam kegiatan sosial lainnya juga dilakukan untuk menyemarakan bulan suci Ramadan. Seperti santunan kepada anak yatim, santunan kepada janda yang kurang mampu, kegiatan buka bersama dan menebar kebahagiaan kepada saudara kaum disabilitas. Jadi kita ini sekarang lagi keliling ke 38 kabupaten kota di Jawa Timur, kita ingin menebar kemanfaatan Hidmi Jawa Timur ke orang-orang sekitar, ke warga-warga agar Hidmi Jawa Timur bisa dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Jadi bukan hanya ada banyak hal yang kita lakukan, ada santunan anak yatim, santunan janda, ada buka bersama, ada menebar kebahagiaan dengan teman-teman disabilitas dan lain sebagainya. Sementara itu, Ketua Umum Hidmi Jombar, Agusta Jakapurwana, menilai sahur on the route tersebut juga sebagai bentuk apresiasi yang dilakukan oleh Hidmi Jombar kepada para pekerja kasar, yang merupakan penggerak perekonomian kabupaten Jombar. Sudah tim kita memberikan manfaat kepada teman-teman atau orang-orang yang menggerakkan ekonomi di Jombar, seperti buli panggung, itu kan membutuhkan, seperti bedagang-bedagang di pasar. Ini adalah orang-orang yang mungkin selama ini tidak kita perhatikan bahwa mereka juga ikut menggerakkan perekonomian Jombar. Kita mencoba memberikan sedikit kemampuan kita, sedikit kebahagiaan kita kepada mereka. Selanjutnya, rombongan Hidmi juga melakukan doa bersama di alun-alun Jombar untuk mendoakan korban terorisme di Surabaya. Dari Jombar, BKJ Jombar 1 TV melaporkan.